Seorang ayah tega menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai pelampiasan nafsunya selama hampir 5 tahun. Pelaku berinisial S berusia 54 tahun, merupakan warga Tanjung Morawai Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku disebut sudah melakukan perbuatannya sebanyak 16 kali kepada anak kandungnya itu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Indra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Indra. Saat ini, PPA Polresa di Serdang Siri masih terus melakukan pengembangan atas kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Jadi, kasus ini terungkap pertama kali sekitar dua minggu lalu, di mana pada saat itu korban atas inisial SN ini mengadukan apa yang ia alami kepada temannya. Baru kemudian temannya ini selanjutnya mengadukan ke pemerintahan desa. Pada saat itu orang tua atau ibu kandung korban sendiri belum mengetahui, baru ibu kandung korban ini baru mengetahui setelah pemerintah desa memanggil ibu korban ke kantor desa. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, untuk sementara ini ayah pelaku ini, maksud saya pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sebanyak 16 kali. Namun kepada kami saat diwasatai pihak pelaku ini, aku melakukan perbuatannya baru tersisa karena sudah terlalu banyak, ini pihak polis yang masih terus melakukan pendalaman. Seberapa banyak sebenarnya pelaku sudah menggauli atau menggagahi anak kandungnya ini sendiri. Korban ini sendiri adalah anak keempat dari istri kedua pelaku. Jadi pelaku ini sudah sekali menikah pada saat menikah pertama itu hingga menghasilkan dua orang-orang itu mempunyai pada pernikahan bayi itu menghasilkan empat orang anak. Korban adalah satu-satunya anak kandung pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Selain ditangani oleh Satreskrim Polresta Deliserdang, kasus ini juga itu sekarang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deliserdang. Jadi menurut pihak Lembaga Perlindungan Anak, itu kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Artinya pada saat itu korban ini masih SD, sementara sampai saat ini itu korban sudah duduk di bangku SMP. Jadi ibu korban sendiri mengaku kepada LPA, Lembaga Perlindungan Anak ini bahwasannya ibu korban ini memang selama ini ada curiga mengapa karena pernah mendapatkan sadarah di rasur yang selama ini mereka tidur di namun karena memang sehari itu pelaku selamat menikmati oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deliserdang. Selamat menikmati oleh LPA, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deliserdang. Kita bisa memasukannya dalam berita acara pemeriksaan mengingat kasus yang dilaporkan untuk pelecehan terhadap hewan ini tidak ada laporannya sesama SMP ini. Saya kembalikan kepada Mie di studio. Baik, terima kasih Indra dari Tribun Medan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasut reskrim Polresta Deliserdang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian dapat kita jelaskan dari Saras Krim, Polresta Deliserdang. Ada sedang menangani dan sudah mengamalkan pelaku ini CLS, di mana pelaku ini merupakan orang tua kandung dari Siporban. di mana pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemarin tahun 2021 terakhir. Sehingga total berdasarkan hasil pemeriksaan kami, total ada sampai sekitar sebanyak 16 kali melakukan perbuatan pecah bulan. Di mana setiap kali si pelaku melakukan perbuatannya, selalu melakukan pengancaman dan juga kekerasan. Sehingga seringkali berdasarkan kesalahan dari saksi dan juga kesalahan dari pelaku, si korban sendiri berteriak-berteriak. Namun karena ketidakmampuannya untuk kita tolong, sehingga secara terpaksa melayani tanpa menjadi keinginan daripada si pelaku. Kemudian awal dari kejadian yang terungkap, di mana untuk si korban sudah hampir 3 hari tidak pulang ke rumah, sehingga akhirnya diketahui informasi korban merasa depresi, takut melihat orang tuanya, bapak kandungnya yang sering melakukan perbuatan pecah bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!